Tersangka Copet ini, sebelum dibawa ke Polres Tabus Palembang oleh warga yang menangkapnya, sempat dihakimi karena warga marah dengan kejahatan yang dilakukan tersangka. Tersangka tertangkap tangan, saat seorang ibu yang baru mengambil uang dari bank naik angkot. Pelaku yang sudah mengawasi korbannya, juga menaiki angkot yang sama dan duduk bersebelahan dengan korban. Saat tersangka sedang menyayat tas korban dengan silet, korban sadar melihat tas dan uang 2 juta di dalam tasnya hilang dan berteriak. Teriakan korban didengar warga yang kemudian menangkap tersangka. Saat sedang dihakimi warga itulah polisi dari Satuan Sabara Polres Tabus Palembang, mengamankan tersangka yang kemudian membawanya ke Polres Tabus Palembang. Tadi kami melaksanakan biar patroli sesuai dengan bid 10. Jadi kebetulan saat melintas di depan stasiun kereta api, kami lihat kerumunan masa dan kami spontanitas langsung ke sana. Kami lihat, ternyata tersangka laku copek di dalam angkot berada di dalam angkot tersebut dan beserta korbannya. Jadi kami menyelamatkan, mengamankan tersangka dan korban untuk lebih lanjut ke SPK Polres Tabus Palembang. Tersangka yang kini menjalani pemeriksaan di Polres Tabus Palembang terancam hukuman 5 tahun penjara.